Sebanyak 289 kasus positif virus corona baru atau COVID-19 tercatat di Nusa Tenggara Barat atau NTB hingga selasa 5 Mei 2020. Sebanyak 22 diantaranya merupakan pasien anak-anak yang tertular dari orang tua mereka. Dikutip dari Kompas Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi menjelaskan, terdapat dua kelompok yang beresiko tinggi terjakit COVID-19, yakni anak-anak dan lanjut usia. Anak-anak terentan terinfeksi COVID-19 karena imunitas tubuhnya belum terbentuk sempurna. Menurutnya kebanyakan kasus positif COVID-19 pada anak di NTB terjadi karena penularan dari orang tua atau keluarga yang terjangkit virus corona baru. Dinas Kesehatan NTB mencatat usia 22 pasien anak itu berada di rentang usia 0 hingga 18 tahun. Pada selasa 5 Mei 2020 terdapat 4 anak yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Berdasarkan tracing, 4 anak tersebut melakukan kontak dekat dengan pasien positif COVID-19. Nurhandini bersyukur bisa mendeteksi virus corona baru di tubuh pasien anak sehingga mereka bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Angka kesembuhan pasien positif COVID-19 di NTB cenderung meningkat saat ini. Dari 289 kasus positif COVID-19 di NTB, sebanyak 55 pasien dinyatakan sembuh hingga selasa 5 Mei 2020. Sementara 239 pasien masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!